Hari ini lautan sampah masih terlihat menumpuk, memenuhi pesisir pantai Marunda Kepu, Durahan Kepu, Cilincing, Jakarta Utara. Sampah tersebut didominasi oleh sampah serofem dan sampah plastik seperti cangkang mie, kopi, hingga plastik-plastik bekas minuman. Diduga, penumpukan sampah di pesisir pantai Marunda, Jakarta Utara berasal dari aliran Kali Bekasi yang terbawa oleh angin barat ke pesisir pantai Marunda. Untuk menangani permasalahan sampah tersebut, Batugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu melakukan pembersihan di sekitar daerah pesisir. Batugas meneturkan, satu kali pembersihan dapat mengangkut satu hingga dua ton sampah. Kalau per hari, rata-rata dua sampai tiga ton, Bu. Kita kumpulkan dulu. Kumpulkan untuk, kalau untuk sampah yang belum kita angkut, ya lima ton lebih lah, Bu. Kalau kita untuk pembersihan setiap hari, Bu. Emang ini zona kita, ya. Kalau begini, kalau Cengkotok itu permusim, ya. Rata-rata sih kemasan, Bu. Kalau pas itu kemasan. Kalau musim barat, dari Tangerang, timur ya. Sari barat, dari timur, Bapak Oli Bekasi. Ya, udah lama juga sih. Setiap musim hujan, musim ombak, dia selalu ada. Ya, dibilang terganggu, ya terganggu. Aturan kita cuma nanya satu batang bambu, jadi sepuluh batang. Seharusnya, berat-berat, taruhlah situ satu. Atau ampibi. Pembersihan dilakukan menggunakan alat-alat sederhana, sehingga pembersihan memakai waktu yang cukup lama. Petugas berharap, pemerintah Provinsi DKI dapat memecahkan masalah penangan sampah dengan menyediakan alat berat atau eskavaro. Petugas berharap, pemerintah Provinsi DKI. Petugas berharap. Terima kasih.